Terima kasih Arhan, saya sampaikan terima kasih pada Adel atas penjelasannya tentang diskusif terkait dengan internasionalisasi Binal Jogja. Terima kasih. Terus di buku kedua Edward Said itu sudah ada istilah struggle over demografi, tidak salah kan? Ini membawa saya mendengar, membaca beberapa literatur yang sebenarnya berkembang, tidak saja subur, tetapi berkelanjutan. Tidak saja subur berkelanjutan ke wilayah-wilayah yang saya kira sudah mulai lepas dari para pemikir tahun-tahun 70-an atau 80-an awal. Nah, salah satu yang paling serius berbicara tentang masalah peta selatan utara dan lain sebagainya itu dalam baca pengetahuan. Pengetahuan ada debat pasca kodonial saat ini, termasuk juga belakangan saya baca di internet, dia juga terlibat dalam beberapa perhelatan Binal. Ada beberapa perhelatan Binal di Amerika laki-laki itu, nama orang ini adalah Walter Demignolo. Walter Demignolo ini, dia orang Argentina, besar di Meksiko kalau tidak salah, dan dia sekarang hanya mengajar di Amerika Serikat. Saya cerita, orang ini jauh lebih percaya diri ketimbang ketimbang para pemikir Arab, kayak Tuan Sa'id, maupun kayak Homi Baba, maupun orang-orang India. Karena menurut Binal, persoalan geografi ini tidak terkait saja dengan keniscayaan kita selalu berhadapan dengan peta-peta fisik. Tapi juga peta gagasan, dan bagaimana peta-peta yang pernah ditawarkan sejak zaman kolonial itu adalah sesuatu yang fiksional, yang sesuatu yang fiksional. Dan dia melakukan penelitian yang sangat kuas tentang ini. Kalau mau ngecek, kalau kita tarik mau ngecek, ada bukunya The Dark Side of Renaissance, itu ada bukunya. Itu terbit tahun 1995, dan buku ini mendapat tanggapan yang sangat kuas di dunia inklektual. Kemudian dia susul dengan buah-bukunya yang berjudul Border Sinking and Global Design. Di sini dia sudah bergeser, tidak lagi berbicara tentang kategorapi, tentang peta secara fisik maupun secara imaginatif dan gagasan. Tetapi di buku kedua ini, Miknolog sudah berbicara tentang bagaimana kemungkinan atau adanya potensi untuk menggeser percakapan. Iya kan? Percakapan itu. Kalau saya baca ngulik di abad Said dari buku Orientalisme dan buku Culture and Imperialism itu, itu bukan saja analisa, bukan saja sebuah survei, tetapi analisa yang mendalam. Ketika Said mulai melihat peta-peta resistensi, yang timbul atau tumbuh berkembang di kalangan orang-orang non-barat sebenarnya. Yang berkembang di kalangan orang-orang yang disebut non-barat, walaupun Said sangat apa? Sangat anti berbicara tentang pemerintah anti-modern barat ini sebenarnya. Nah, terutama pada ekspresi estetik, estetik yang mungkin karena waktu itu kebutuhannya amat mendesak, dia hanya berbicara tentang estetika dalam orang sastra. Dan saya belum pernah menemukan sebuah survei atau analisa yang mendalam tentang bagaimana terjadinya dan tumbuh berkembangnya, gerakan estetik yang resisten itu. Dari mana saya selalu mengatakan, ini mengharuskan orang-orang yang tinggal di Eropa, atau disebut dengan utara itu, untuk mulai melihat dirinya tidak hidup sendiri lagi, tapi dihadapkan dengan fenomena pemikiran dan praktek estetika yang juga hampir-hampir setara, walaupun dia tidak berani mengatakan itu. Nah, sementara waktu misnologi jauh lebih berani. Kewajiban orang-orang selatan, kewajiban orang-orang selatan, atau ada yang di luar pusat-pusat ini saat ini, orang di Amerika Latin, orang di Arab, orang di Indonesia, itu tidak lagi, tidak lagi mengkonsumsi wacana-wacana yang datang dari utara itu, tetapi hanya cukup mengetahui apa sih yang sangat dipikirkan orang barat, itu kan, apa yang sekarang menjadi konsentrasi mereka, gitu kan, karena, apa, ini yang dia sebut dengan apa, sudah saatnya kita mulai berpikir secara, bukan, ekletik, anekletik islah dia, ekletik itu, dalam artian, kita harus, apa, melihat adanya satu tradisi pengetahuan, tradisi wacana, dan lain sebagainya, yang tumbuh jauh sebelum kolonialisme, dan bangkit lagi, ketika terjadi gerakan pembebasan negara-negara dari ketergacahan, gitu, dan terus berlanjut, gitu kan, dan yang paling intensif, saya kira salah satunya adalah Amerika Latif. Kita bisa mendaftar, membuat kartografi nama-nama yang panjang sekali, dengan Gloria Anzaldua, Enrique Dussel, kalau Indonesia kebacanya cukup, di Manuel Warstein lah, gitu kan, itu masih ada lagi, Roman Roskugel, dan lain sebagainya kan, masih banyak lagi, belum nangisah muda-muda, juga dari kalangan senimannya itu, teman-teman yang apa, bapak-bapak yang saya hormati pada sore hari ini, gitu, nah, apa yang sebenarnya yang menarik dari, dari apa, dari perkembangan, perkembangan diskursus pasca kolonial dan kaitannya dengan pembagian apa, pembagian peta-peta itu, gitu, peta-peta itu, nanti saya apa, di akhir aja nanya, Adel terkait dengan penelitiannya, salah satu yang sering mungkin saya sesat, kalau baca literatur luar, sering mungkin saya sesat, ini mungkin nggak tahu, bisa kita alami juga, atau kita bisa berbeda, tentang perasaan semacamnya, salah satu gerakan yang selalu disebut-sebut, dalam diskursus perlawanan, adalah, gerakan non-block, sebagai, starting point, salah satu, pasca yang dianggap paling penting, di dalam dunia, di dunia, gerakan non-block terutama, kita bisa lihat, misalnya, hampir semua buku menyebut itu, kita bisa buka, kita buka, kita buka, termasuk antar teknologi, saya agar, saya sering mengulang-ulang, statement, atau, wacana yang dibangun pada saat itu, yang disebut dengan, kapitalisme non-block, sosialisme non-block, depolonisasi, depolonisasi, nah, maksud saya, Indonesia ada di pusaran utama pada saat itu, tahun 50-an, tahun 50-an, tapi kemudian, kita hampir tidak menemukan rekam jejaknya, pasca orde bangu, pasca orde lama, tidak beberapa lama setelah kejadian penting itu di dunia, dan kayaknya proyek-proyek politik negara-negara pasca kolonial, termasuk yang diinisiasi salah satunya, sejak paling pokok, berperan pokok adalah Indonesia, kemudian juga bersamaan dengan, hancurnya proyek pemikiran di Indonesia, diikuti secara bersamaan, nah, sebenarnya menurut saya, andai bayangan saya, tidak baca, maaf, saya tidak sempat baca tesis, ada itu, tapi, baca tulisan di sini, pertanyaannya juga, itu yang saya ingin tanyakan, adalah pertanyaan dari sini, yaitu, kenapa, Binal Jok, apa, Jakarta tahun 1974 itu, tidak pernah ada yang membahas, ya kan, itu, tidak pernah, masuk dalam, apa, apa, tidak pernah, banyak membicarakan di luar Indonesia, itu, itu pertanyaan saya, disitu, 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 terus, kedua, saya, melihat, apa, ketelitian, penelitian ini, penelitian ini, tetapi, mungkin, nanti, akhirnya saya jawab, saya jawab, penelitian ini, mengenai, makna selatan, internasionalasi, Binal Jogja itu, saya, saya, sebenarnya, tidak, tidak, bakal, apa, tidak memiliki kapasitas, untuk, ngomong tentang, Binal Jogja itu, tapi, hanya ingin mengatakan, Bapak, dekolomisasi di Indonesia, terus, juga, macetnya, pemikiran, dekolomisasi di Indonesia, saya, yakin sekali, saya yakin sekali, ini, penelitian ini, akan lebih mendalam, seandainya, berhasil masuk, ke, seniman, bagaimana, para seniman ini, para, juga, adalah, para, agen, atau, para pemikiran Indonesia ini, ikut aktif, mencampuri, atau, ikut aktif, campur tangan, dalam, banyak, perhelatan-perhelatan, apa, perhelatan-perhelatan, kesenian yang ada, itu, sehingga, kita akan memiliki, gambaran, yang mungkin, lebih mendalam, tidak bersifat, maaf, saya tidak mengatakan, ofisial, cenderung, lembaga, cenderung, satu pihak, dari kurator, dan lain sebagainya, itu, kan, karena saya melihat, seniru, pajuk Indonesia, secara umum, terutama, yang kita rasakan, apa, kedekatannya, apa, tempatnya, demikian, penting, di Jogja itu, itu, juga, akhirnya, memaksa, orang-orang, yang dulu, tidak peduli, dari wilayah, yang sebenarnya, tidak pernah, punya perhubungan, dengan dunia, seni rumpah, saya pula, di AJN, dan lain sebagainya, tapi, karena, karena, biar, ketok Jogja, sering, hadir, mamer-mameran, itu, ternyata, memberi kita, satu, apa, dari, apa, yang kita alami, dan apa, yang kita pikirkan, kadang-kadang, gambarnya, itu ada, di dalam, di dalam, ranah kesenian, terutama, misalnya, di rumpah, di rumpah, dan kemudian, saya melihat, ada hal-hal menarik, pada, apa, keterlibatan, langsung, beberapa seniman, yang tidak, terkumpul, dalam, apa, secara terkumpul, lebih pada, radis pribadi, gitu, orang per orang, ini sangat penting sekali, dan belum ada, Pak Seram, apa, membahas ini, gitu, membahas ini, padahal, ini, mungkin bisa, membantu kita, untuk melihat, apa, dinamika, dari, wacana, pengkaryat, dan sebagainya, ketika, mengampil, salah satu, atau beberapa orang, yang kita anggap, memiliki, memiliki, kerekatan, dengan diskusi, yang, adil masuk, tadi, gitu, terkait lagi, ya Pak, terkait lagi, dengan peta, sedikit, saya sampaikan, peta itu, bagaimana, merubah, pola percakapan itu, pola percakapan itu, lalu, di Edward Said, dia menolak, tentang, pembedaan, timur dan barat, terus, tahun 50-an, sudah ada, istilah, istilah, bukan global, sahab, tapi, di awalnya, not and south, sahab, itu, sudah awal, itu juga, sudah ditolak, tetapi, boundary, yang dimasukkan, hal terbiknologi, itu adalah, bagaimana, pola pikir, yang non-barat ini, memiliki, alas, yang disebut, dengan, enusiasi, adalah satu istilah, apa, istilah, dalam simetika, pengucapan, bukan, berdasarkan, pada representasi, karena, kalau pengucapan, maka, orang, akan berpikir, berdasarkan, pengalaman, kebutuhan, keterikatannya, pada wilayah, gitu kan, dia tidak, mungkin, melakukan, apa, universalisasi itu, gitu kan, kalau umat islah, yang midabaz itu, dia bilang, saat ini, tidak ada, satu kekuatan pun, yang akan mampu, memaksa orang, untuk berdialog, tanpa batasan-batasan itu, gitu kan, dimana, kita terhubung, secara historis, dengan banyak, banyak kelompok, di seluruh dunia, tetapi, kita akan tetap, berada, di wilayah-wilayah, yang nyata, dalam geografi, geografi nyata, dan itu, memaksa kita, untuk melihat, pengalaman kita, dalam dua ranah, itu, yang satu, adalah, transendensi, dari, historikalitas kita, pertemuan kita, secara gagasan, secara pengkaryan, dan banyak kelompok, tetapi, tidak akan pernah, mampu, menggeser, keterikatan kita, dengan, ruang waktu, mungkin, kalau dalam konteks Indonesia, dalam konteks Indonesia, ya juga, kata ini, Indonesia ini, gitu, Indonesia ini, inilah yang disebut, dengan perubahan, percakapan, atau, the change of, apa, interpelator, kalau dalam, kajian pasca kolonial, kan, belum ada, tahun-tahun, 90-an, tahun-tahun, baru, muncul, gagasan-gagasan macam, tahun 2000, nah, di Indonesia, sebenarnya, gagasan-gagasan, tentang, umat diri, yang berpikir, diskursus, dan tentu, akan punya dampak, atau, berkelintanan, dengan, apa, gagasan-gagasan kesenian, itu, sudah mulai tampak, terutama, terutama, saya melihat di Indonesia, di hasil penelitian saya itu, saya melihat, keengganan, banyak kelompok di Indonesia, yang, yang memiliki konsentrasi, di bidang pemikiran, maupun di bidang kesenian itu, untuk, tidak terikat lagi, oleh apa yang disebut, saya, tentang otoritas, otoritas, yang tidak tertarik, misalnya, orangnya, yang, mau diundangkan, siapa misalnya, anak yayin, diundangkan, diundangkan, pemikiran dari luar, sudah tidak tertarik, misalnya, kalau kelas siapa, misalnya, sekelas, Bob Hefner, sudah tidak tertarik, saya lihat itu, terus, kalau kita melihat juga, persentuhan, dengan banyak kelompok, teman-teman yang lain, juga ketiga, artinya, otoritas, otoritas selama ini, sudah kehilangan, kehilangan kekuatannya, untuk menghidnotis, menjadi, pantang, pantang, ini, kalau di pengalaman kami, di anak-anak yayin, terasa sangat kuat, ketika, tahun 90-an, Gus Dur, mengintroduksi, pemikiran Arab kontemporer, itu secara tidak langsung, setelah saya refleksikan, memaksa kami, secara tidak sadar, untuk tidak lagi, tergantung pada, konsumsi, wacana-wacana, yang berkembang, atau dikembangkan, adalah kelompok tertentu, betul, 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 tajam sekali, itu surat itu, karena ini, didapatkan, dari pengalaman beliau, bersentuhan, dengan, banyak mikir-mikiran, di India, di apa, di, bahkan, di Arab, secara luas, tidak terbatas, pada turku, tapi juga di surya, dan lain sebagainya, betul, ini yang apa, merubah, apa, merubah banyak hal, merubah banyak hal, dimana, saat ini, tidak ada satu kelompok, yang, akan mampu, berpikir bahwa, menjadi, apa, trendsetter, dalam pemikiran, maupun dalam bidang-bidang yang lain, saya kira-kira, mungkin, saya tidak, tidak banyak, bicara, sebenarnya, saya tadi, mau, apa, melihat, apa, bagaimana, masalah selatan, terus, tidak mau nyenteh, tentang, Binal Jogja, tetapi, kaitannya, dengan, perubahan-perubahan, pemikiran estetika, yang dikembangkan oleh, pada pemikir, di Amerika Lakin, mereka, sudah tidak lagi, memanggil istilah estetika, saat ini, mereka punya, yang namanya, estesis, atau, sebuah, wacana, yang, tidak saja, mempertanyakan, warna kulit, dari pikiran-pikiran, estetisnya, tetapi, juga, merupakan, perlawanan langsung, dan upaya, menghindari, apa, hegemony, dari estetika, barat itu, dan ini, saya tidak asing, sebenarnya, kalau mereka, memakai istilah estetika, dirubah ke estesis, jejak, yang mungkin, jejak panon, sebenarnya, ketika, dirubah ke estetika, sangat kesulitan, mencari, perasaan terbaru, merubah, yang sosial, kemudian, dia menemukan, perasaan terbaru, temannya, sosial genesis, genesis, satu bentuk, siapa saya, di mana tubuh saya, di mana saya berada, dan, apa, dan ini, yang membuat saya, untuk berkaca dengan orang lain, atau bercakap-cakap dengan orang lain, itu saja ya, terima kasih, kurang lebihnya, saya mohon maaf, ya, terima kasih, Mas Hasan, tadi, Mas Hasan, memberikan beberapa frame, bagi kita, terutama dalam, kacamata pasca kolonial, bagaimana, memandang, batas-batas, atau peta-peta, imajinatif, yang ada, antara barat, dan timur, dan lain sebagainya, tapi memang, kalau misalnya, kita beranjak, dari Eduard Said, justru, yang dipertanyakan adalah, hadirnya, batas-batas itu, bagaimana, batas-batas itu, bisa ada, dan, melegitimasi, kelompok tertentu, kalau misalnya, kita tarik, dalam, sejarah seni, silahkan cek deh, beberapa buku-buku, literatur, seni, yang ada, tentang sejarah seni, baik yang ada di luar, maupun yang ada di Indonesia, maka kita akan menemukan, satu pola, ini menarik ada, yang pernah meneliti itu, sekitar tahun 90-an, dia meneliti dari, bagaimana, sejarah itu, sejarah seni itu, direkonstruksi, dari barat, sampai ke negara-negara, yang lain, yang mengonsumsinya, termasuk Indonesia misalnya, nah, maka kita akan menemukan, keterputusan sejarah, dari, beberapa kawasan, misalnya India, India dikatakan, berhasil setelah, dikatakan, tidak punya sejarah, setelah kolonialisme masuk, begitu pun, China dan sebagainya, semua mulai, dari, kanon barat, dalam arti apa, dalam arti, negara-negara yang, very-very ini, negara-negara yang ada, disebut, pinggiran-pinggiran ini, dianggap, tidak, mungkin, bisa modern, nanti bisa modern, ketika, kolonialisme masuk, dan mengikuti, kanon barat, yang sudah disusun, sedemikian rupa itu, jadi, ini, bisa dikatakan, ya, semua wujudnya, bisa dikatakan, sebagai legitimasi, atas standar-standar tertentu, bahkan, kalau untuk menunjuk, mana, di mana, sejarah seni berkembang, atau di mana, seni rupa berkembang, maka, kadang-kadang, orang harus hanya menunjuk, ke perhelatan-helatan, perhelatan-perhelatan besar, atau musium-musium, besar, yang ada di barat, untuk disebut sebagai, seni mana, yang dikatakan, tengah berkembang, atau tengah tren, kayak gitu-gitu, tapi, sekarang kita menemukan, fenomena yang, sangat berlainan, seperti yang disebutkan, bahwa pembicara kita tadi. selamat menikmati.